Yang diganti, tim opsional Polsek Kumpeh Ulu mengamankan tiga pelaku perampokan konter handphone DRT-06 Desa Kasangpuda, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Merocambi. Dua pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena berusaha melarikan diri dari kejaran petugas. Tiga pelaku perampokan konter HP DRT-06 Desa Kasangpuda pada 29 November lalu diamankan tim opsional Polsek Kumpeh Ulu. Ketiga ialah adesaputra Wago Desa Pudak yang diamankan di kawasan Raja Wali, Kecamatan Cambi Timur saat mencoba menjual pocar pulsa operator yang dicurinya. Sementara dua pelaku lain, Heri Chandra dan Rahmat Doni yang merupakan Wago Kota Cambi terpaksa dilumpuhkan polisi karena mencoba melarikan diri saat diamankan di sebuah beden kontrakan RT-4 Kelurahan Simpang 4 Sipin Telanepura. Kandil Rescampur Sekumpeh Ulu Ibda Sirait mengatakan dalam kasus ego ketiga pelaku berhasil membawa kabur sekunit handphone Samsung dan ratusan pocar berbagai operator yang diperkirakan kerugian mencapai 50 juta rupiah. Ada seorang pelaku atas nama inisial AS sedang melakukan jual beli pakai data tersebut. Lalu dilakukan diamankan pelaku AS dan pelaku AS mengakui bahwa dialah pelaku penculian di kontra RT-06 Desa Kasang Pula tersebut. Dan perkuatan tersebut dilakukan bersama dengan dua orang rekannya, yaitu Saudara Inisial Kaci dan ERD. Yang mana dua pelaku tersebut berada di kos-kosan di daerah Kelanai. Kemudian dilanjutkan pengembangan ke daerah Kelanai di dalam kos-kosan didapat kedua pelaku rekan dari AS. Dan ditemukan juga beberapa barang bukti di dalam kos-kosan tersebut berupa voucher, handphone, dan alat yang menggunakan penculian, yaitu dua batang BL, OB, JT, dan alat bukti lainnya. Satu ke-3 pelaku telah diamankan di memprosek kumpe ulu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku akan dijarat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara.